Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam kerenungan kita di awal hari yang baru ini Mari kita awali dengan doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Alam Bapak yang mahasiswa dan mahasiswa, syukur atas hari yang baru Yang boleh kau berikan lagi kepada kami untuk melayani sesama kami Tuntunlah kami dengan firmanmu di hari yang baru ini Semoga dengan firmanmu hati kami dimurnikan Agar apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hatimu Demi Kristus Tuhan kami, Amin Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 14-23 Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu Maka jawabnya, apakah yang kamu juga tidak dapat memahaminya Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskannya Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya Lalu dibuang di jamban Dengan demikian ia mengatakan semua makanan halal Katanya lagi Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya Sebab dari dalam, dari hati orang Timbul segala pikiran jahat Percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskannya Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Di dalam bacaan suci hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita sekalian Tentang hati manusia Hati adalah pusat segala-galanya Hati adalah sumber perilaku spiritual dan moral dari seseorang Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada kita sekalian Bahwa hati itulah sumber segala sesuatu Dari hati yang bersih Akan timbul dalam perilaku-perilaku yang baik dan benar Tetapi hati yang kotor Akan mengeluarkan, menghasilkan perilaku-perilaku yang jahat Sebagaimana kita dengar dalam bacaan tadi Oleh karena itu, setiap kita perlu membersihkan hati kita Dan untuk membersihkan hati kita Tuhan Yesus selalu memberikan contoh kepada kita Setiap kali dalam pelayanannya kepada orang banyak Setelah selesai melayani orang Ia menyempatkan diri untuk berdoa Sebelum melakukan hal-hal yang besar Tuhan Yesus Awali dengan doa Kita ingat ketika ia berada di Getsemani Dalam doanya sebelum menderita Ketika muridnya tidur lelap Ia membangunkan mereka Dan mengingatkan mereka Untuk berjaga-jaga Dan berdoa Karena roh itu penurut Tetapi daging itu lemah Berarti doa itu merupakan hal yang penting Dimana kita menjernihkan Memurnikan hati kita Supaya terbuka Pada kendak Allah Dan dari hati Yang terbuka pada kendak Allah Itulah Kita mampu Melakukan Hal-hal yang baik Di dalam hidup kita Karena Dari dalam hati Pesan Yesus Akan muncul Hal-hal yang menajiskan orang Oleh karena itu Hati kita harus bersih Sehingga yang keluar dari hati kita Adalah perilaku Perilaku yang baik Kata-kata yang baik Mata yang bisa melihat hal yang baik Telinga yang bisa mendengar hal-hal Yang jernih Sehingga kita tidak merugikan diri sendiri Dan merugikan Orang lain Mari Dengan pesan Tuhan Yesus Pagi hari ini Kita memurnikan hati kita Supaya kita mampu Memberikan teladan-teladan yang baik Kepada Sesama kita Marilah Kita berdoa Allah Bapak Yang Maha Besar Dan Maha Kasih Kami bersyukur Kepadamu Atas segala Kebaikan yang Kau berikan Kepada kami Terutama Atas hati Yang merupakan Pusat hidup kami Semoga Pesan-pesan Yesus Putramu Di awal Hari yang Baru ini Memampukan kami Untuk Selalu Menjernihkan Hati kami Supaya Perilaku kami Apapun yang kami Lakukan Dalam hidup kami Selaras Dengan Gendakmu Semuanya ini Kami sampaikan Kepadamu Dengan Perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan Bersamamu Semoga Kita sekalian Seluruh Anggota keluarga Terutama Mereka yang sakit Diberkati Dilindungi Dan disembuhkan Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Terutama Terima kasih.